Jelang peresmiannya pada hari minggu mendatang, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo kembali mencoba moda MRT Jakarta dan juga Transjakarta. Jokowi ingin mencoba secara langsung dua moda transportasi umum itu beroperasi dan melayani masyarakat. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menjajal transportasi masal di DKI Jakarta pada Kamis sore. Kali ini Jokowi memilih menggunakan bus Transjakarta dari halte Monas menuju halte MRT Bundaran Hotel Indonesia. Kehadiran Jokowi dan Iryana membuat penumpang Transjakarta kaget. Jokowi sempat menyapa para penumpang dan berfoto bersama. Setibanya di halte Bundaran Hotel Indonesia, Jokowi berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan kelebak bulus dengan MRT. Ini bukan pertama kalinya bagi Jokowi untuk menjajal moda transportasi teranyar MRT. Ia ingin mengetahui fasilitas apa saja yang harus ditingkatkan maupun ditambah, agar masyarakat maupun disabel nyaman menggunakan moda transportasi umum. Itu yang namanya terintegrasi ya seperti tadi. Naik, trans, turun. Langsung jembang, sudah bisa naik. MRT ya. Dan nanti dengan mudah-mudah yang lainnya terintegrasi nanti dengan MRT, terintegrasi dengan kereta bandara. Itu yang kita harapkan disambung semua. Dalam kunjungannya, Jokowi ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta sejumlah artis dan influencer. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Aulia Shah, INews memberitakan. Dalam pidatonya di hadapan aliansi pengusaha Indonesia, Prabowo yang didampingi Sandiaga Uno di atas panggung tampak santai dan banyak melontarkan guyonan. Di antaranya saat Prabowo memuji Sandiaga berikut ini. Saya bersyukur, waduh, wakil saya Sandi. Saya satu titik, dia 15 titik. Berarti yang pintar siapa? Kalau Bayangkan, mana ada wakil presiden yang mau pijat presidennya. Ini tidak bersih.